Halo Bang, muatan dilewatkan pada sebuah medan magnetik dan medan listrik akan mengalami gaya magnet dan gaya listrik sebab jika kedua gaya sama besar dan berlawanan arah, maka muatan akan tidak lagi berjalan lurus atau akan dibelokan jadi medan magnetik dan gaya magnet itu memiliki hubungan seperti rumusnya itu F sebandingkan B dikali Ki dikali V di mana ini adalah kecepatan dan Ki adalah muatan sedangkan hubungan antara medan listrik dan gaya listrik itu seperti rumus medan listrik E sama dengan F per Q jadi jika muatan dilewatkan pada sebuah medan listrik dan medan magnetik akan mengalami gaya magnet dan gaya listrik nah ini benar, yang kedua jika kedua gaya sama besar berarti nanti F M sama dengan F L dan berlawanan arah maka muatan akan tidak lagi berjalan lurus nah kata berlawanan arah disini berarti nanti F M dikurang F L nilainya akan sama dengan 0 sehingga gaya eksternal pada muatan atau resultannya itu sama dengan 0 sehingga nanti muatan akan tetap berjalan lurus atau tidak akan dibelokan jadi alasannya salah jadi benar, salah, jawabannya adalah C tetap semangat dan sampai jumpa